Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ayahnya Hakla Kali ini saya akan membagikan video tentang Budidaya Salak Pondoh Mulai dari pemilihan bibit salak sampai dengan pemaninan nanti Namun sebelum itu perlu diketahui bahwa Pemilihan pohon salak itu sangat penting Dan membutuhkan ketelitian dan pengayaan pohon salak yang akan kita tanam nanti Oke langsung saja kita bahas mulai dari yang pertama Yaitu memilih atau pemilihan bibit Sebagai petani salak kita harus mengetahui bibit mana yang unggul Dan bibit mana yang kurang bagus dalam penanaman Yang akan mengakibatkan dampak positif maupun dampak negatifnya nanti Pemilihan bibit adalah usaha untuk mendapatkan bibit yang unggul Dalam budidaya salak pondoh Agar diperoleh hasil yang maksimal Mengenai pemilihan bibit ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Cara memperoleh bibit tanaman buah Buahan pada umumnya dapat diperoleh dengan dua cara Untuk cara yang pertama Yaitu dengan metode vegetatif Bibit tanaman yang diperoleh dengan cara vegetatif Tidak berasal dari bijinya Namun dari bagian lain dari tubuhnya pohon salak Misalnya dari akar, batang, atau daunnya Itulah yang dinamakan vegetatif Namun karena ini pohon salak Jadi kita mengambil dari akarnya atau anak Daripada pohon yang sudah ada sebelumnya Dampak positifnya dari perkembangan vegetatif adalah Tumbuhan hasil perkembangannya lebih cepat menghasilkan buah Yang kedua hasil buah akan sama dengan sifat induknya Dan yang ketiga Sifat induk dapat dipertahankan sampai keturunan selanjutnya Dan untuk salak pondoh itu sendiri Cara memperoleh bibitnya Bisa dengan menggunakan cara pembenihan dari bijinya Tunas anakan dan cara mencangkoknya Untuk cara yang kedua Yaitu dengan cara generatif Dengan cara generatif Yaitu bibit tanaman Yang diperoleh dengan cara generatif Berasal dari biji yang dibenihkan Cara generatif ini sudah jarang dilakukan Karena memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan Untuk kelemahan yang pertama Yaitu buah yang dihasilkan dalam waktu yang lama Sifat buah yang dihasilkan akan berbeda dengan sifat induknya Dan yang ketiga Hanya dilakukan jika tidak dapat dilakukan dengan cara vegetatif Atau hanya dapat dikembangkan dengan cara biji Dan untuk kelemahan yang terakhir yaitu Pohon salak bisa menjadi pohon salak jantan Jadi bukan salak betina lagi Namun bisa menjadi pohon salak jantan Contohnya seperti ini Tidak berbuah namun menghasilkan bunga salak jantan Jika bibit yang diperoleh dengan cara generatif Maka akan memperlukan waktu yang lama Untuk dapat berbuah Yaitu sekitar 8-10 tahun Hal itu karena tumbuhan harus melalui fase vegetatif Dengan menyediakan akar, batang, dan daun terlebih dahulu sampai besar Sebaiknya jika bibit tanaman yang akan kita pilih Berasal dari bibit vegetatif Maka tanaman akan cepat berubah Eh berbuah Karena tumbuhan sudah memiliki organ tubuh yang lengkap Yaitu akar, batang, dan daun Sehingga tumbuhan tinggal melaksanakan fase generatif yaitu berbunga Oke mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini Kita lanjutkan video yang selanjutnya Mengenai pengembangan atau budidaya salak pondoh Mulai dari nol sampai dengan pemaninan Oke dari saya cukup sekian Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh